Oke kodingar kembali lagi dengan saya, di video kali ini kita bakal bikin tutorial lagi Nah disini ada requestan dari bank Kikuks, untuk tutorial membuka level menggunakan koin Nah kita langsung aja bikin tutorial, jadi sebenernya ada banyak banget cara bikin unlock level atau beli level menggunakan koin Itu masuknya ke bikin shop ya, kayak bikin shop manager gitu, kayak bikin fitur toko supaya kita bisa beli-beli sesuatu Nah sebenernya ada banyak cara, yang caranya itu ada yang susah, ada yang ribet, ada yang sederhana, dan lain-lainnya Jadi saya mau pake 2 cara aja, dan saya bakal bikin 2 video Jadi yang pertama saya bakal pake cara sederhana, yaitu kita bikin 1 tampiran lagi yang ngatur buat pembeliannya Jadi misalnya kita bikin 1 panel, yang isinya ada tombol, misalnya tombol beli level 2 Nah otomatis nanti level 2 nya bakal kita unlock, soalnya kita bisa beli pake koin Nah itu cara yang paling sederhana Sedangkan cara kedua Yang cara yang lebih kompleks itu, kita bikin tampilan belinya itu disini juga Jadi misalnya ini level 1, terus level 2 nya kekunci Nah si level 2 ini tuh, ketika dia lagi kekunci, kita bisa klik, terus nanti bakal ada pilihan buat buy atau nge-unlock si level 2 ini pake koin Nah itu cara 2, dan itu lebih kompleks, lebih ribat Jadi saya bakal coba pake cara sederhana dulu Dengan menggunakan 1 panel lagi Bisa dibilang saya bikin panel shop atau tampilan toko Dan nanti di toko kita bisa beli buka level gitu pake koin Nah saya pake cara itu dulu, tapi misalnya nanti kalian ada yang mau request lagi Bang coba dong pake cara yang satu lagi, nah baru saya bakal bikin tutorialnya, tapi kalo enggak video atau tutorial ini juga udah cukup gitu untuk bikin pembelian level pake koin Kayak gitu Oke langsung aja kita bikin tutorial Yang pertama, udah pasti kita bikin panel baru Ini kita bisa bikin panel baru Warnanya putih Kita ganti pake input field biar lebih putih Terus kita ubah ukurannya Segini mana ya Kita bisa Ubah manual aja biar enak gitu Misalnya segini Atas bawahnya mungkin segini Segini lah ya Terus seperti biasa kiri kanannya 50 Terus kita tambahin title dulu Kita kasih nama toko Kita naikin ke atas Kita naikin heightnya Mungkin 780 Kita kasih Bikin di tengah dan kasih nama Oh yaudah toko Kita bolt terus kita besarin Terus kita agak ke bawah Nah dan ini adalah toko kita Terus kita tinggal bikin aja Objek kosong baru Kita pull height Terus kita turunin Nah kalau udah turun Di bawah title Tinggal kita kasih nama List item Atau list barang yang bisa kita beli Atau Si daftar Level yang bisa kita beli gitu Disini tinggal kita kasih lagi Vertical layout Jadi otomatis ketika kita tambahin tombol Misalnya ukurannya kita Maskin Kalau gak bisa Ukurannya kita manual Mungkin di 200 500 Heightnya di 75 Atau 100 Di 800 weightnya Oke kayak gini aja Terus kalau kita duplikat Nah otomatis Sudah udah ngurut Jadi kita gak perlu cap-cap Nah ini di tombolnya kita rapihin dulu Textnya kita bisa gedein lagi Misalnya Beli level 2 Terus kita bisa Pindahin agak ke Kiri Terus kita duplikat textnya lagi Tapi kita pindahin ke kanan Nah yang text 1 lagi Ini buat nyimpan sih harganya Text harga Misalnya Seribu Nah kayak gitu Seribu coin Nah jadi kita bisa duplikat Nah otomatis tuh Nanti bisa level 3 berapa Level 4 berapa Bisa kita ambil Nah di tombol ini kita butuh satu script Yang namanya Button 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 Beli Button beli Misalnya Kita buka scriptnya Terus kita masukin dulu aja ke button sini Nah kita ganti dulu namanya jadi button beli juga Terus kita masukin scriptnya Button beli Dan kita jadikan dia private dude Terus kita bisa ubah dulu biar dia di tengah Di upper center Nah kayak gini Nah ini udah kayak gini doang sih sebenernya Terus mungkin kita bisa tambahin lagi tampilan Buat ngasih tau nih kita punya berapa coin gitu Kita bisa bikin text aja Kita simpan di kanan atas Ukurannya mungkin 200 x 100 Terus kita gedein Kita kasih nama uangnya Misalnya berapa nih misalnya Ini masih contoh Nanti bakal kayak gini tampilannya Misalnya 10 ribu Coin kayak gitu Kita gedein Nah kayak gini Nanti tampilannya kayak gitu Nah tampilan uangnya kita bakal atur disini Nah kalau udah kayak gini Kita bisa duplikat nanti Nah itu buat ngaturi Nanti ada berapa item Misalnya disini kan Kita cuma ada 4 level Berarti kita bisa Beli level 2 Beli level 3 Dan beli level 4 Berarti cuma ada 3 item Berarti kita cuma Bikin 3 Tombol aja Terus kita Ubah ukurannya nih Ukuran si list itemnya Biar si isinya itu Lebih dempet Nah kalian bisa lihat Sekarang jadi lebih dempet Nah inilah nanti tampilan Si beli-belinya Jangan kita ubah aja namanya Yang ini beli level 3 Dan ini beli level 4 Oke beres deh Kita bikin scriptnya Nah di script button beli ini Pertama kita butuh ID-nya Public ini saja Level berapa nih Level berapa yang mau kita beli Kalau ada dapat Kita bikin fungsi yang namanya Public void beli Eh tapi udah bentar Kita bisa bikin Tombol Kita bisa bikin script Di setiap tombol Atau kita juga bisa bikin Satu script doang Dan menurut saya Mending bikin satu script doang sih Biar lebih rapi Jadi ralat kita gak bakal jadi Pakai ini Ya kita bikin satu script aja Biar gampang Kita bikin namanya Misalnya shopmanager Terus disini Kita bisa hapus lagi aja scriptnya Di button ini Kita buka prefabnya Terus kita hapus Si komponen script Nah ini udah kita buka prefab Kita hapus aja Kita gak bakal jadi pakai Oke Oke kayaknya gini doang Bisa Di script shopmanager Tinggal kita bikin aja Yang namanya itu Public void Beli level Terus kasih Integer level berapa Biar lebih rapi aja Terus disini kita juga butuh Si coinnya Kita punya berapa nih coin kita Jadi kita bisa bikin aja Jadi kita bisa bikin aja aja Public Integer Coin kita ada berapa Misalnya kita bikin Coin kita ada 100 10 ribu aja 10 ribu Jadi di beli level ini kita bakal pakai switch aja Switch Nah ini kalau kalian mau shortcutnya Dan ini juga tergantung editor kalian gitu Ada yang support ada yang enggak Jadi kalian bisa tulis aja switch Terus kalian enter Terus kalian pencet tombol tab Nah otomatis dia udah ngisi Terus kalian tinggal isi aja level berapa Terus kalian pencet Tombol arrow atau tombol arah di keyboard kalian Pencet tombol arah ke kanan Nah otomatis dia Udah bikinin switch Base-nya umumnya gitu Jadi kalian tinggal lengkapin aja Pertama kalian bikin cache Kalau levelnya level 1 Kalian bakal ngapain Close Bikin break Terus kalian copy aja Bikin buat Levelnya Levelnya Berarti ada level 2 3 sama 4 Nah kalau kita beli level 2 Apa yang terjadi Ya pasti kita bakal merubah ini Nah melubah player perknya Jadi berapa Nah karena Di fitur kita itu caranya Pakai level Pakai cara level terakhir Misalnya level terakhir yang 4 Berarti otomatis Level 1, 2, 3, 4 Ke unlock Sedangkan kalau cara lain Kan ada yang pake ini nih Level 2-nya ke unlock atau belum Level 3-nya unlock atau belum Nah Kalau caranya pake Kayak gini Per level gini Berarti gampang banget Kita tinggal langsung aja Kalau cache level 2 Berarti kita tinggal bikin aja nih Mana Kita bikin aja Set Level 2-nya jadi 1 Berarti kalau 1 artinya ke unlock Misalnya Terus kalau kita beli level 3 Yaudah kita bikin level 3-nya jadi Ke unlock juga Kayak gitu caranya Simple banget Nah tapi kalau misalnya caranya yang TTS lontong ini Kita kan cuma pake 1 Fireproof doang 1 key doang Jadi Ya langsung aja Kita cek Kita bikin levelnya jadi Kalau kita beli level 2 Yaudah kita bikin level terakhirnya jadi 2 Kalau kita beli level 3 Ya berarti level terakhirnya kita ubah jadi 3 Kayak gitu Nah cuman kalau kayak gini Misalnya kita beli yang level 4 Otomatis Yang level 2 level Level 2 level 3-nya bakal otomatis Kebuka Kayak gitu Jadi yaudah gapapalah ya Nah kalau udah kayak gini Sebenarnya yaudah deh beres Paling tinggal kita cek aja nih Yang level 2 harganya berapa Level 3 harganya berapa Nah tinggal kita bisa tambahin di parameternya aja Kalau mau misalnya bikin integer Harga Nah tinggal kita cek Misal kalau nanti kita mau beli level 2 Berarti kita cek If koin kita itu lebih besar Sama dengan dari harganya Maka Koinnya kita kurangin Sama dengan harga Terus kita buka deh Nah terus kita tinggal copy aja Kalau enggak Kita bisa simpan di atas ya Karena semuanya kan pake Jadi di atas kita bikin Kalau uangnya cukup Kalau uangnya cukup Yaudah kita bakal Kurangin uang kita Terus kita bakal unlock Tapi kalau koin kita gak cukup Else Kita bakal return Return itu artinya Misalnya kita ngecek nih harganya Harganya lebih Koinnya lebih besar dari harganya enggak Kalau uang kita lebih besar Yaudah kan kita beli Tapi kalau uang kita Enggak lebih besar Kita bakal ke else Terus return Kalau ketika di return Dia enggak bakal ngejalanin Fungsi di bawahnya gitu Jadi langsung keluar dari function Otomatis kalau kita uangnya gak cukup Kita enggak bakal ngelakuin apa-apa Si levelnya enggak jadi kebeli Kayak gitu Nah kalau udah kayak gini Kita bisa Udah sih harusnya Kita bisa tes aja Jadi simpel banget Sekarang ini cara yang sederhana Kita bisa bikin aja Yang namanya shop manager Nah ini udah ada nih Uangnya seribu Eh 10 ribu Terus di setiap tombol Tinggal kita assign aja nih Kita tambah function Masukin shop manager Dan kita panggil shop manager beli level Eh salah mana Shop manager beli level Beli Nah ini kalian bisa lihat disini Gak ada sih beli levelnya Soalnya biasanya unity itu Masih kadang suka ngebug gitu Gak tau kenapa Beli levelnya gak ada tuh Nah cara biar ada Ini gak tau sih ini aneh Tapi work gitu Kalian bisa errorin dulu kodingan kalian Nah misalnya hapus salah satu Tanda kurawal Terus kalian save Nah otomatis Di console jadi merah nih Nah kalau gitu kalian tinggal Reverse aja Ando aja Benerin lagi Terus kalian save lagi Otomatis Errornya udah hilang Oke sebentar Nah otomatis errornya hilang Terus kalau kalian Mau isi lagi sekarang Boom otomatis Gak otomatis Otomatis kok masih gak ada Biasanya otomatis ada gitu Kalau kalian gak ada Ini kayaknya ada yang salah Job manager Dia ada fungsi yang namanya Public void beli level Oh iya Aku lupa Saya lupa Soalnya Function Yang mau dipanggil di button itu Parameternya gak boleh Lebih dari satu Ini kan ada dua parameter nih Ini kita hapus dulu Ini harganya kan ada ini Kita bikin Harga Sama dengan No Nah ini kan parameternya Cuma satu nih Sekarang baru muncul di Inch Factor Jadi parameter gak boleh dua Saya lupa Nah kalian bisa Ini ada tuh Beli level Soalnya dia cuma bisa Nyimpan satu parameter Nah kalau kayak gitu Berarti Kita harus miring dua parameternya Gimana Nah caranya itu bisa Bikin disini Level berapa Ya Ya ada banyak cara Tapi kita coba pakai cara Sesimple mungkin Yaudah di button beli Kita bikin Public integer level berapa Terus public integer Harga berapa Nah ketika di shop manager Tinggal kita ambil aja deh Si Button belinya Button beli Nah nanti si harganya kita isi dengan button beli Dot harganya berapa Terus si Integer level berapanya Atau integer level Kita isi sama button beli dot level berapa Nah kayak gitu Jadi di parameter ini Tinggal kita masukin aja scriptnya Eh saya lupa ini bisa gak ya Ngirim parameter script Semoga bisa Saya lupa Oh Nah kita coba cek dulu Oh bisa ya Kita bisa masukin parameter script Jadi di button ini kita bisa open Terus kita masukin button beli Nah terus di bagian on Klik kita tambahin parameter 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 shop manager Nah ini udah ada button belinya Disini memanggil Dia memanggil shop manager Dot button beli Terus tinggal kita masukin aja Si button beli masing-masingnya nih Button beli Kita tinggal masukin aja scriptnya Tinggal kita masukin aja si button belinya nih Kita drag Kita masukin ke sini Kita masukin ke parameter Atau juga kita bisa langsung aja Pencet si game object Tersebutnya Kedalam dirinya sendiri Nah kedalam parameter Yang ketiga juga Nah kalau udah kayak gini tinggal kita isi aja Ini level berapa? Level 1 Misalnya harganya 1000 Level 2 Misalnya harganya 2000 Eh salah ini bukan level 2 ini level 3 Ini kita beli level 2 Harganya 1000 Yang level 4 Harganya 5000 Ya udah gini deh tinggal kita benerin aja textnya Misalnya ini harganya tadi kan berapa nih 5000 kan yang level 4 Terus yang ini harganya 3000 Nah 2000 ya? 2000 2000 Oke Terus udah deh gini doang Kita bisa play Otomatis kita udah bisa beli-beli Kita lihat Kita bisa lihat di kanan Coinnya adalah 10 ribu Kalau kita beli yang level 2 ini Boom otomatis tuh Coinnya berkurang jadi 9 ribu Dan kalau kita cek Kita coba mulai Boom level 2 udah ke unlock Kayak gitu Mantap Nah mungkin disini bingungnya itu Si tampilan 10 ribu coinnya gak berubah Kita pengen ubah caranya gimana? Kita tinggal ubah aja disini Kita tambahin public Text Terus kita harus input using unityengine.ui Kita kasih nama text Coin kita Nah Tinggal panggil aja ada disini Ketika kita beli Beli barang Terus Barangnya berhasil dibeli Nah tinggal kita bikin text Sama dengan Si coin kita Terus kita tambahin String namanya Coin Terus tinggal kita masukin aja Si text Coin kita ke shopmanager ini Nah ini text Oh ini text title Nah ini text coin kita Tinggal kita masukin aja Ke shopmanager Text coin Terus kita tambahin Button lagi Kita bisa pakai button yang udah ada Terus kita paste 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 inside Terus kita bisa simpan di atas mungkin Kita simpan di atas Kita kasih namanya jadi kembali Atau mungkin kita bisa simpan di bawah Kita simpan di bawah aja Nah kayak gini Kita naikin dikit Nah untuk button kembali Kita bakal langsung aja Nge-hide Si panel Toko ini Nah kita hide Ini kita kasih namanya button kembali Otomatis ketika button kembali di pencet Dia bakal Matiin si panel toko ini Dan kita tinggal bikin satu tombol lagi aja Kita simpan di bawah aja Dekat reset Kita bikin namanya tombol toko Toko Kayak gini Di tombol toko Otomatis dia bakal manggil Panel toko Buat dinyalain Panggil game objek Terus chat aktif Jadi true Dan otomatis Fitur beli level pake coin Udah berhasil Kita coba Kita pencet mulai Oh tokonya ini ketutup Kita harus naikin ke atas Nah Level 1 sama 2 nya Ke unlock Sisanya masih ke lock Terus kita kembali Kita ke toko Nah ini uang kita 10 ribu Kita misalnya beli level 4 nih Boom Otomatis uang kita udah kekurang Dan ketika kita kembali Dan kita pencet mulai Otomatis level 1, 2, 3, 4 Udah ke unlock Yo Mungkin kayak gitu aja tutorial kali ini Yang penting kalian udah bisa Bikin fitur beli level pake coin Dengan cara sederhana Nah mungkin ini masih bisa kalian tingkatin lagi Kalian bisa hias Terus kalian bisa atur-atur lagi Dan pokoknya kalian bisa gunain cara lain lagi Biar tampilannya lebih enak lagi Terus kalian bisa reset Dan kalian bisa mulai Otomatis tuh Udah ke reset Ke reset semuanya Dan cuma level 1 yang bisa di menu Otomatis game TTS lontongnya Sekarang udah makin kompleks Udah bisa mulai Terus udah ke save progressnya Ada tombol reset Terus bisa beli juga pake coin Terus misalnya Kalian mau nambahin coinnya nih Ada fitur top up Kalau fitur top up Agak susah sih Pokoknya nanti lagi aja Terusnya kalian bisa dapet coin dari Suatu cara gitu Ngerjain jawaban Dapet coin gitu Cara nambahin coinnya ya langsung aja Kalian tambahin si coin ini Dan si coin ini kalian jadiin player Nah tapi itu masih terada kompleks Jadi masih nanti lagi aja Pokoknya Sekarang kalian udah bisa bikin sampe kayak gini Mantap Mungkin itu aja video kali ini Semoga membantu bermanfaat dan terhibur Kalau ada saran tutorial lain lagi Kalian bisa cat aja di kolom komentar Atau media sosial Sekian dari saya Semoga membantu bermanfaat dan terhibur Sekian Terima kasih Bye bye Dan mungkin Sampai disini dulu Untuk video kali ini Buat kalian yang ada Beban atau masalah Tetap semangat Kalian pasti bisa bertahan Melewati semuanya Kalau kalian masih bisa hidup Sampai hari ini Berarti Kalian masih punya tugas Dari Tuhan Yang belum kalian selesaikan Sekian dari saya Semoga membantu Bermanfaat dan terhibur Itu tukang jualan Ganggu ini lagi Motivasi Bodoh lah Pokoknya Sekian dari saya Semoga membantu dan bermanfaat Sekian Terima kasih Terima kasih